Yo langsung aja guys, gue bakalan umumin pemenang giveaway yang di video ini Disini sudah ready website-nya, gue bakalan masukin dulu link video Terus gue centang ini supaya gak ada komentar yang double Duplikat user juga kita centang Terus oke 4 tambah 5, 9 Get comment, ada berapa komentar yang disaring Oh oke, kita mendapatkan 94 komentar Langsung aja kita bakalan pick siapa yang beruntung mendapatkan CP di video kali ini Dari breakdown, enak sih kalau aktifin sinkronisasi ADS Bisa diam, cuma kekurangannya itu jarak pandangnya lebih jauh aja gitu Selamat buat breakdown setelah mendapatkan CP dari saya Kalau misalkan mau claim hadiahnya, DM aku di Instagram Oke, gue tunggu 1x24 jam setelah video ini di upload Sampai ketemu di next giveaway berikutnya Bye bye Yo halo guys, selamat datang kembali di channel JimCT Bagi teman-teman yang menonton video ini Semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan resiko oleh Tuhan yang Maha Esa Amin Di konten kali ini kita mencoba pakai BK-54 Salah satu senjata yang selalu di buff Tapi gak pernah menjadi meta Nah, mari kita cari tahu di video kali ini Let's go Orang, kan? Asem dah Nge-lag dia Ah, gak jelas Kok berusaha ikutin alur ininya Tapi kok Gak maju-maju Alur apa snowboardnya gitu kan Gue geser ke kanan ininya Kok berusaha ikutin alur ininya Kula belakang Sampai WhatsApp Sampai satu senjata yang munca Sampai acompa Sampai actress menuh Tidak Kula belakang Sat Alur Kula Kula belakang Tidak Itu Udah gak dapet ininya ya Air drop incoming Air drop incoming Air drop has been delivered Air drop Air drop Terima kasih telah menonton! Sampai dari tadi gue kejar-kejar ini orang Tidak membuahkan hasil Agak jelas Agak jelas Agak jelas banget ini Dari tadi lo movementnya emang susah banget ke predik Ini perpaduan antara lag ini Dari tadi lo movementnya emang susah Aduh Aduh Gak jelas banget Sumpah Kalau nge-lag gak usah main dah Bikin ribet nembakinya Musuh ini udah ada pikain Cek cek cok Aku mau perangin gue Ayo sini Bikin ribet nembakinya Nah ini truknya dimana nih Gak 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 selamat menikmati selamat menikmati oke gue kebanyakan ini banyak peluru yang hilang ah BK nya gak dapetin kalau kayak gini ini kebiasaan buruk gue kalau lagi main guys kalau misalkan udah nanteng nih perang nih lupa kalau pengen nge-review sesuatu air drop ain't coming air drop ain't coming aduh kok banyak movement A nih gue dapet ya watch out K-9 unit incoming warning EMP drone has been deployed I got shot watch out K-9 unit incoming pengen yet ambil gunsmith all ship terminal is almost get out of this hmm hmm the safe zone has collapsed air drop ain't coming I'll just go back sambil guys warning EMP drone has been deployed watch out K-9 unit incoming air drop has been delivered air drop Ada mau mendekat Terima kasih telah menonton! 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 Masuk ya, padahal udah pas di Aronsight Nah, itu bullet speednya yang bermasalah Dan senjata ini tadi udah Menunjukkan kekurangannya Aku tadi udah berusaha nembakin musuh Yang gerak gitu, tapi gak masuk-masuk Ininya, pelurunya Nah, itu satu kekurangannya Yang kedua, horizontalnya Yang susah gue jinakin Padahal senjata ini sudah Sorry, padahal settingan Yang aku pake ini sudah pake ada sinkronisasi Yang dimana itu Dia bagus secara Recoil, dia bisa menjinakkan Semua recoil, tapi horizontal tadi gue agak sulit Nah, kedua disitu Yang ketiga Fire rate-nya Dia fire rate-nya yang agak lambat Jadi Makanya orang-orang lebih memilih Untuk M4 Ataupun AK-47 Ataupun yang lainnya, AK-47 sebenarnya Fire rate-nya lambat, cuman dia stabil di recoil Dan bullet speednya yang bagus Nah Untuk Keunggulan BK-57 ini Cuman satu guys Dia Damage multiplier-nya Dan Damagenya yang tinggi Kita lihat damage multiplier-nya berapa 1,3 kena kepala Tadi sempat kena kepala Masuknya 50-an Ini Tinggi banget Ya, karena Mungkin karena aku pake ini ya 40 round reload Dia menambah Body part damage multiplier Jadi Gitu guys Dia keunggulannya cuman damage tinggi aja Tapi secara recoil Dan Bullet speed Itu kurang Makanya orang-orang jarang pake Jika kalian suka konten kali ini Silahkan di like Dan Jangan lupa di share guys Biar aku makin semangat buat kontennya Sampai ketemu di next konten berikutnya Bye Bye